Halo gamers, balik lagi nih baraku Loloch. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Buat kalian para user Android, mari merapat dulu nih gamers. Kali ini gue akan nge-spill ke kalian dengan beberapa genre game mobile yang dirilis dan bisa dimainkan. Game Android memang asik untuk dimainkan. Dan setiap minggunya ada saja game baru yang bisa dimainkan untuk keseruan para pemainnya. Yuk langsung aja simak video pembahasannya gamers. Yang pertama, Archland. Setelah Langraiser, Archland adalah SRPG berikutnya yang diproduksi oleh Zilong Games. Pada tahun 1985, dunia surgawi, Putri Paros yang dihukum mati saat lahir, melakukan misi berbahaya untuk mempertahankan klan naga putih melawan kekaisaran sendirian. Anda adalah orang asing yang tidak sengaja dibangunkan oleh Albia. Kamu harus memulihkan ingatan yang hilang melalui Afia, yang terlahir kembali sebagai ratu dan dengan siapa kamu berbagi petualangan dan konflik. Yang kedua, Jobless Life. Jobless Life adalah game di mana kalian akan menjalani kehidupan seorang pengangguran, mencari pekerjaan di tengah kota, mendapatkan pengalaman kerja, dan mencari orang sukses di akhir cerita. Dalam game ini, kamu akan hidup sebagai pengangguran biasa, berusaha mencari pekerjaan, memulai bisnis, dan bertahan hidup dengan bebelanja makanan di toko terdekat. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar bisa mengembangkan usaha sendiri, membelanjakan uang dengan benar agar kamu tidak jatuh miskin di tengah perjalanan. Yang ketiga, Plan of Rebirth. Plan of Rebirth adalah game pertahanan menara tiga dimensi dengan tema fiksi ilmiah alien. Plotnya diatur dalam masyarakat yang rusak di dunia manusia, di mana orang berharap untuk membangun surgai yang dapat dihuni di kosmos yang luas melalui rencana eksplorasi luar angkasa. Awak lanjutkan menemukan sebuah planet yang disebut Damira. Energi bintang yang khas dari planet Damira mendukung kelahiran anak perempuan yang dikenal sebagai bayi baru lahir. Bayi baru lahir ini lebih kuat dari individu biasa dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan kosmik mereka. Fisik yang khas merevitalisasi rencana pertumbuhan alam semesta. Yang keempat, Downlands. Pemain Downlands berjuang untuk menghidupkan kembali tanah yang kuno. Jelajahi dunia yang luas, kumpulkan bahan, buat senjata, dan ciptakan kosmos yang hanya bisa kamu bayangkan. Tetapi, awas makhluk yang bersembunyi di bayang-bayang. Jadilah pahlawan di negeri asing dan jelajahi dunia terbuka yang menakjubkan. Mumpung masih beta nih, kalian bisa eksplor lebih banyak seputar game ini sebelum resmi rilis gamers. Yang kelima, The Division Resurgence Tom Clancy's. The Division Resurgence adalah game role-playing third-person shooter yang dimainkan secara gratis di lingkungan terbuka metropolitan besar pertama di dunia. Ini menawarkan pengalaman seluler HD AAA yang diakui tetapi dalam karya yang benar-benar baru dengan banyak konten baru. Alur cerita, kelas, dan faksi musuh. The Division Resurgence memberikan kampanye yang sama sekali baru dan terpisah dari The Division I dan The Division II. Karya Tom Clancy. Serta perspektif yang berbeda tentang peristiwa cerita penting. Itu terjadi di Amerika pasca krisis setelah epidemi virus telah menciptakan kekacauan dan jatuhnya pemerintah. Sebagai agen dari Divisi Tanah Air Strategis, tugas kalian adalah memulihkan ketertiban. Mempertahankan penduduk dari kekuatan musuh dan membantu mereka membangun masa depan yang lebih cerah. Yap, gimana nih? Buat kalian, para pencinta game-game RPG pasti tertarik banget pastinya. Atau mungkin udah ada yang kalian mainkan gamers? Tulis di kolom komentar. Kalau gitu, sampai sini dulu buat konten kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya bareng gue Loloj. Dadah gamers! Sub indo by broth3rmax